Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Nih Lian mengucapkan terima kasih untuk yang sudah mendukung acara kita yakni CV Ayunda bersama Chong Wahyu. Dan untuk pemirsa yang nanti ingin bertanya bisa melalui media sosial JTV, baik melalui Youtube, Instagram, dan juga Facebook, atau dengan nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Dan ini mungkin kita lebih dalam membahas mengenai itikaf, Pak Gai. Tata caranya, kemudian serba-serba itikaf lah. Apa memang Nabi Muhammad itu mencontohkan semalam suntuk setelah taraweh sampai sahur, itikaf, atau ada istirahatnya sebentar, atau bagaimana? Silahkan Pak Gai. Kalau waktu itikaf, batasan waktu itikaf itu macam-macam. Kalau Imam Syafi'i itu, saya mulai dari Rasulullah pertama kali ya, mulai dari yang paling lama, Rasulullah itu itikaf 10 hari. 10 hari 10 malam. 10 hari 10 malam, beliau itu berada di masjid. Jadi selama 10 hari 10 malam, mulai dari tanggal 20 bulan Ramadan, malam 21, sampai itu, sampai sore menjelang Idul Fitri. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita mau berdasarkan ke itikaf diwi itu, maka itikaf ya selama 10 malam, 10 hari 10 malam. Akan tetapi, itu kan itikaf yang dilaksanakan oleh Rasulullah di bulan Ramadan. Dan beliau memang mencontohkan itikaf-iktikaf di luar bulan Ramadan, yang tidak selama itu. Nah, apakah kalau kita mau itikaf di bulan Ramadan harus selama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah? Tidak. Tidak. Artinya Rasulullah hanya mencontohkan itikaf. Itikaf yang beliau lakukan itu selama 10 hari 10 malam. Beliau tidak keluar dari masjid, kecuali untuk keperluan-keperluan yang sifatnya manusiawi, seperti mandi, kemudian buang hajat, dan sebagainya. Nah, kemudian ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian ada waktu yang lebih ringan lagi, yang disampaikan oleh Imam Malik. Rahimahullah. Imam Malik mengatakan bahwa waktu untuk itikaf itu adalah minimal sehari semalam. Jadi, itu yang dipendapat dari Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i, Rahimahullah, itu mengatakan bahwa setidaknya waktu itikaf itu, masa itikaf itu adalah lebih lama dari ruku. Lebih lama dari ruku. Jadi, kalau kita ruku, Allahu Akbar, subhanahu al-rabiyal-adhimi wa bihamdi, subhanahu al-rabiyal-adhimi wa bihamdi, subhanahu al-rabiyal-adhimi wa bihamdi, itu batasan ruku. Lebih lama dari itu adalah sudah masuk itikaf. Ini pendapat Imam Syafi'i yang lebih ringan dibanding dengan Imam Malik. Nah, tapi yang perlu menjadi catatan, ruku di sini itu ruku yang normal. Bukan ruku seperti rukunya orang Atrawi, seru kepuluh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan tumbak ninahnya tidak ada. Katanya Imam Wazali nyon sekorah. Katanya Imam Wazali itu, nah ini Imam Wazali itu. Kenapa? Karena kalau kita sholat cepat seperti itu, pahalanya tidak ada, capeknya iya. Batal kemungkinan. Tidak sah kemungkinan besar. Tapi kalau bersama dengan istri, sudah dapat pahala. Nah, itu Imam Wazali. Nah, yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, batasan minimal itikaf itu lebih lama dari ruku itu, ruku yang normal. Dengan membaca tasbih ruku. Sebanyak tiga kali, subhanu rabbi al-azim wa bihamdi, subhanu rabbi al-azim wa bihamdi, subhanu rabbi al-azim wa bihamdi. Lebih lama dari itu sudah masuk kategori itikaf. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, kemudian, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu ibadah di masjid. Bisa dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, kemudian muhasabah. Artinya, kita mengevaluasi diri, memikirkan dosa-dosa yang sudah kita lakukan, terutama dosa-dosa besar, dan kemudian diiringi dengan taubat. Membaca istighfar, melakukan penyesalan, dan berjanji untuk melakukan dosa-dosa itu lagi. Nah, Ramadan itu kan merupakan jalan bagi kita untuk menjadi mutaqin. Sehingga kita keluar dari Ramadan itu sudah terlatih menjadi orang yang takwa. Artinya, perjalanan setelah Ramadan itu kita sudah menjadi orang yang terbiasa melakukan ibadah, terbiasa berhati-hati dari melakukan kegiatan-kegiatan yang menjauhkan kita dari ridu Allah. Itu adalah orang yang bertakwa. Nah, itu dilatih mulai dari masa Ramadan. Termasuk juga kebiasaan kita melakukan iktikaf, beribadah. Jadi, tidak harus di dalam iktikaf itu tidak ada ketentuan khusus bahwa harus membaca ini. Tidak. Tapi, kita berdiam di masjid untuk melakukan ibadah. Termasuk juga ketika kita melakukan sholat terhawih itu sebetulnya bagian dari iktikaf. Karena itu ibadah yang dilaksanakan di masjid. Nah, makanya sangat rugi ketika kita membuang waktu-waktu di bulan Ramadan terutama di waktu malam-malamnya dengan kegiatan-kegiatan yang sia-sia. Ya, memang itu sulit terutama bagi kita kalangan muda yang lebih banyak dikuasai keinginan untuk keinginan terhadap hal-hal yang sifatnya menyenangkan. Itu ya. Memang sulit, tapi itu mungkin bisa dilatih sedikit demi sedikit mengurangi kegiatan-kegiatan yang yang menyenangkan diganti dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif misalnya. Kalau misalnya sebelumnya kita begadang itu sampai jam 12 malam kita kurangi sedikit demi sedikit mungkin pada akhir Ramadan karena Ramadan itu juga merupakan bulan latihan keluar dari bulan Ramadan kita sudah mampu mengendalikan diri malam hari kita begadang dengan iktikaf begadang dengan melakukan ibadah di masjid. Nah, kalau untuk perempuan Pak Gai? Sama. Sama, di masjid juga. Di masjid juga. Nah, istimewanya perempuan itu begini. Jadi perempuan itu tidak harus melakukan iktikaf tapi dia mendapatkan pahala iktikaf. Nah, jadi Rasulullah itu bersabda ada seorang sahabiah dari kalangan ansur. Sahabiah itu sahabat perempuan. Beliau itu protes ke Rasulullah. Ya Rasulullah enak kaum laki-laki. Mereka bebas melakukan ibadah. Mau jihad mereka terserah tidak ada batasan. Mau iktikaf di masjid boleh tanpa ada batasan. Kemudian mau ibadah apa juga tidak harus ada didampingi oleh makhrumnya. Terus kami-kami bagaimana? Dijawab oleh Rasulullah sampaikan kepada kawan-kawanmu. Jadi Rasulullah itu tahu bahwa ini sebetulnya sahabiah ini merupakan anggaplah perwakilan. Perwakilan dari kalangan perempuan yang ketika ngurumpi mereka kemudian mengeluh. Enak ya kalau laki-laki bisa begini, bisa begini. Coba kamu bilang ke Rasulullah. Nah oleh Rasulullah sampaikan kepada kawan-kawanmu bahwa Allah bisa memberikan pahala ibadah seperti yang dilakukan oleh laki-laki tanpa kamu harus ikut serta. Artinya dengan memberikan fasilitas misalnya ketika suami mau melakukan iktikaf kita beri apa yang perempuan kemudian menyiapkan segala sesuatunya agar suami bisa iktikaf dengan mudah itu sudah mendapatkan pahala. Pahala iktikaf meskipun dia sendiri tidak sedang melaksanakan iktikaf. Atau bagi wanita-wanita yang sudah terbiasa melaksanakan iktikaf ketika dia haid ketika dia head maka pahala iktikaf itu akan terus mengalir ke dia karena itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang ditinggalkan karena adanya undur. Itu kalau perempuan istimewanya seperti itu. Baik. Nah ini mengenai iktikaf dan keutamanya bisa kita lanjutkan nanti lagi Pak Gai kita harus terhati sejenak dan pemirsa tetap bersama kami dalam program pengajian pasangan apa salah sampingannya? selamat menikmati.